Intro Forum Kaum Tani Laucih atau FKTL yang berada di Desa Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deliserdang merasa kesal oleh perlakuan petugas PT Nusa II, NDP, yang disebut-sebut anak perusahaan PT PN2 Kebun Bekala yang melakukan okupasi pembersihan lahan untuk dibangun perumahan. Dari pantauan wartawan DSTV News pada tanggal 25 April tahun 2024. Pasalnya, lahan dan rumah warga yang mendiami lahan tersebut mulai dari tahun 1998 disorong menggunakan alat berat bluedozer oleh anak perusahaan PT PN2 yang disebut-sebut PT NDB Kebun Bekala hal ini disampaikan oleh perwakilan yang bernama Ngaku Bruce Sembiring bersama ratusan masyarakat Forum Kaum Tani Laucih. Dalam penuturannya kepada wartawan, di lokasi, mereka diintimidasi oleh oknum-oknum mafia tanah dan dipaksa untuk mengosongkan rumah yang ia tinggali saat ini. Bukan hanya ia saja yang mengalami hal serupa, tapi semua para anggota Forum Kaum Tani Laucih di desa Simalinggar A mendapat perlakuan yang sama. Bagaimana Pak Jokowi, janjimu Pak yang pernah kita ketemu pada tahun 2018 pertama kita bertemu Pak Di Bajak Petisah, kedua Pak Di ulang tahun ampi, yaitu di lapangan Benteng. Bapak bilang, saya akan menyelesaikan, saya akan melidak lanjuti. Semalam Pak, kami ke kantor. Katanya ini perumahan seribu Jokowi. Jadi kalau Bapak bikin ini, ladang kami ini menjadi perumahan, kemana kami cari makan, Pak? Kami tidak butuh perumahan, Pak. Kami butuh makan. Tolonglah Pak Jokowi, terlebih-lebih ini anak Bapak menjadi wakil presiden. Tolonglah kami, kami dulu pemilih Bapak. Bahkan seorang perwakilan masyarakat Forum Kaum Tani Laucih yang bernama Luther Ginting telah mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang ART BPN dan bertemu langsung dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25 Maret tahun 2024 yang lalu. Untuk membahas terkait masalah yang dialami oleh masyarakat Forum Kaum Tani Laucih yang saat ini dan menyerahkan dokumen kepemilikan tanah yang mereka duduki saat ini. Dipaksa, okupasi paksa oleh PTPN 2 yang mengantarkan surat okupasi pun kadus kami. Jadi sangat-sangat saya sangat-sangat kecewa benar. Kenapa? Surat kami diteken oleh Kepala Desa. Kan produk negara. Yang kedua, oleh notaris. Yang ketiga, bahkan ada yang sudah sertifikat. Jadi kemana lagi kami mengadukan nasib kami jika produk negara pun tidak dihiraukan oleh negara. Apakah kami harus mengadu ke PBB? Ini baru bisa menang. Karena kami menuntut hak kami. Itu yang kami minta. Tolong Pak Haye, dampingi kami, bantu kami masyarakat semeningkat A. Guna perimbangan berita, wartawan media DSTV News mendatangi kantor PT NDB, kebun bekala, yang berada di Simalingkar A, untuk bertemu dengan manajer PT NDB, yang bernama Emil. Namun, seorang sekuriti bernama Betarigan, tidak memperkenankan wartawan masuk, dan berkata, manajer tidak ada di kantor, ada rapat di kandir PTPN 1 Regional di Tanjung Morawah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Paulus Limbong mengabarkan.